Tidak ingin persoalan antara KPUD Gresik dengan tim kampanye pasangan calon peserta pilkada serentak di Gresik terkait alat peraga kampanye berlarut-larut, Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Gresik mendorong KPUD Gresik untuk segera mencetak materi alat peraga kampanye. Selain itu, Panwaslu Gresik juga meminta kepada KPUD Gresik untuk segera menyelesaikan polmik tersebut. Ketua Panwaslu Gresik Muhammad Faizin mengatakan pihaknya meminta kepada KPUD Gresik untuk segera berkonsultasi kepada KPU Pusat terkait polmik APK yang belum didistribusikan. Perbedaan pendapat penafsiran berhadap pasal 29 ayat 2 PKPU nomor 7 tahun 2015 antara pasal nomor kurut 1 dengan pasal nomor kurut 2. Nah, perbedaan itu tidak bisa didamaikan oleh KPU, sehingga pada tanggal 11 September yang lalu pada saat rapat kami merekomendasikan kepada KPU untuk berkonsultasi dengan KPU RT berhadap penafsiran pasal tersebut. Nah, di samping APK yang masih terjadi berdebatan, itu ada satu jenis APK yang tidak terjadi berdebatan, seperti Baliho. Itu kami juga mendorong KPU untuk segera mencetak Baliho dan memasang setiap pasalon 5 titik di seluruh wilayah Kabupaten Gresik dalam waktu secepat-cepatnya. Karena memang hak politik sosialisasi pasalon ini mestinya sudah terakomodasi oleh KPU tiga hari sejak penetapan pasalon. Selain itu, terlambatnya proses pemasangan APK tersebut diharapkan tidak mengganggu agenda kampanye. Panwaslu Gresik pun berharap masing-masing calon dapat memahami adanya keterlambatan pemasangan APK. Panwaslu Gresik berharap KPUD Gresik untuk segera mencetak materi APK tersebut. Panwaslu Gresik juga meminta kepada tim kampanye dari masing-masing pasalon untuk aktif dalam menyelesaikan polemik APK tersebut.